Allah subhanahu wa ta'ala telah menganugerahkan kepada kita musim-musim yang penuh dengan rahmat agar kita bisa memperbanyak amalan-amalan sholah di dalamnya Hal tersebut sebagai bonus bagi kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW yang berumur lebih muda dan lebih pendek jika dibandingkan dengan umur umat-umat sebelumnya Salah satu di antara musim-musim tersebut adalah pada bulan Zul Hijah Bulan Zul Hijah merupakan salah satu bulan dalam penanggalan Hijriyah dan merupakan bulan ke-12 atau terakhir dalam penanggalan Hijriyah Bulan ini menjadi salah satu bulan yang diistimewakan atau disucikan oleh umat Islam Sebagaimana sabda Rasulullah SAW Sesungguhnya, zaman itu berputar sebagaimana bentuknya semula di waktu Allah menciptakan langit dan bumi Setahun itu ada 12 bulan, diantaranya terdapat 4 bulan yang dihormati 3 bulan berturut-turut, Zul Qodah, Zul Hijah, dan Muharram Serta satu bulan yang terpisah, yaitu Rojab Mudur yang terdapat di antara bulan Jumatil Akhir dan Saban Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim Secara bahasa, Zul Hijah terdiri dari dua kata Zul yang artinya pemilik dan Al-Hijah yang artinya haji Jadi bulan Zul Hijah bisa dikatakan bulannya orang-orang yang sedang menaik haji Karena memang pada dasarnya, pada bulan Zul Hijah inilah waktu pelaksanaan rukun Islam yang kelima yakni menunaikan ibadah haji di Bayitullah Nama Zul Hijah sendiri sudah digunakan sejak zaman jahiliyah Karena ibadah haji merupakan ibadah yang sudah dilakukan oleh orang Arab sejak zaman jahiliyah dan sebelumnya Orang Arab melakukan ibadah haji karena mengikuti ajaran Nabi Ibrahim AS Dan ibadah haji yang sekarang berdasarkan ajaran syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW Bulan Zul Hijah merupakan salah satu bulan mulia dan istimewa yang mendapatkan perhatian besar umat Islam Mengapa bulan Zul Hijah dikatakan sebagai bulan yang istimewa dan kita sebagai umat Muslim harus bersungguh-sungguh dalam beribadah pada bulan itu? Karena bulan Zul Hijah merupakan bulan yang didalamnya terdapat berbagai macam keutamaan Berikut adalah beberapa keutamaan-keutamaan pada bulan Zul Hijah Allah SWT bersumpah menggunakan 10 hari bulan Zul Hijah Sebagaimana kita ketahui Tidaklah Allah bersumpah dengan sesuatu melainkan karena agungnya mahluk atau waktu tersebut Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Fajr ayat 2 Wal-Fajr walayalin u'asyr Yang artinya demi Fajr dan malam yang 10 Makna 10 disini Sebagaimana disepakati Al-Fajr adalah 10 awal dari bulan Zul Hijah Agama Islam disempurnakan oleh Allah pada bulan Zul Hijah Dalam surat Al-Ma'idah ayat 3 Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian Dan telah aku sempurnakan nikmatku atas kalian Dan aku telah meridui Islam itu agama bagi kalian Para ulama sepakat bahwa ayat itu turun di bulan Zul Hijah saat Haji Wadah di hari Arafah Hal ini berdasarkan asal dari Umar bin Khattab radiyallahu'an Bahwasannya seorang ulama Yahudi berkata kepada Umar Wahai amirul mu'minin Taukah engkau satu ayat dalam kitab suci kalian yang kalian baca Yang jika seandainya ayat itu turun kepada kami Maka kami akan jadikan hari turunnya ayat tersebut sebagai hari raya Umar berkata, ayat apakah itu? Yahudi itu membacakan ayat tersebut Al-Yawma Akmal Tulakum Umar pun berkata Sungguh kami telah mengetahui dimana dan kapan ayat itu turun Ayat itu turun pada saat Nabi Sejeng berada di Padang Arafah di hari Jumat Gadis Riwayat Al-Kufari Allah sangat mencintai amalan-amalan sholah yang dikerjakan hambanya pada bulan Zul Hijah Terutama di sepuluh hari pertamanya Rasulullah SAW pernah bersabda Tidaklah ada hari-hari dimana amal sholah di dalamnya lebih dicintai Allah dibanding hari-hari ini Yakni sepuluh hari pertama di bulan Zul Hijah Lalu para sahabat berkata Tidak juga jihad di jalan Allah, wahai Rasulullah Rasulullah menjawab Tidak juga jihad di jalan Allah Kecuali orang yang keluar untuk berjihad dengan diri dan hartanya Kemudian semuanya itu tidak kembali lagi Atau mati syahid Hadis Riwayat Bukhari Zul Hijah merupakan bulan berkumpulnya ibadah-ibadah yang utama Dalam Fad Al-Bar Ibnu Hajar Al-Asqolani pernah menyampaikan Sebab yang jelas tentang keistimewaan 10 hari di bulan Zul Hijah adalah Karena pada hari tersebut merupakan waktu berkumpulnya ibadah-ibadah utama Yaitu sholat, shoum, shodakoh, dan haji Dan itu tidak ada di hari-hari selainnya Zul Hijah merupakan bulan yang pahala amalnya tidak pernah berkurang Dan bahkan dilipatkan dagat Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW Yang artinya Ada dua bulan yang pahala amalnya tidak pernah berkurang Kedua bulan itu adalah Di bulan Ramadan dan bulan Zul Hijah Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim Zul Hijah merupakan bulan yang memiliki hari-hari yang khusus Hari Tarwiyah yang jaduh pada tanggal 8 Zul Hijah Beberapa pendapat menyatakan bahwa Tarwiyah berasal dari kata Ar-Rawiyah Yang artinya berfikir atau merenung 8 Zul Hijah disebut sebagai hari Tarwiyah dikarenakan pada hari itu Nabi Ibrahim AS berfikir dan merenungkan isi dari mimpinya Pada hari itu Umat Muslim yang tidak melaksanakan ibadah haji Dianjurkan untuk berpuasa Sebagaimana ucapan Nabi Muhammad SAW Barang siapa yang tidak melakukan ibadah haji Maka ia disunahkan baginya untuk berpuasa pada hari Tarwiyah Yaitu hari ke-8 bulan Zul Hijah Dimana ia akan memperoleh kebaikan dari Allah Berupa pengampunan dosa satu tahun yang telah usai Hadis Riwayat Bukhari Hari Arofah yang jatuh pada tanggal 19 Zul Hijah Dinamakan hari Arofah Karena pada tanggal 19 Zul Hijah Para jamaah haji melaksanakan wukuf di padang Arofah Dan pada hari tersebut Umat Muslim yang tidak sedang melaksanakan ibadah haji Juga dianjurkan untuk berpuasa Hari An-Nahar yang jatuh pada tanggal 10 Zul Hijah An-Nahar artinya adalah menyembeli Jadi tanggal 10 Zul Hijah merupakan hari dimana Banyak orang yang melakukan penyembelihan hewan kurban Pada hari tersebut Umat Muslim merayakan hari raya Idul Adha Dan melaksanakan sholat sunnah id Serta menyembeli hewan kurban Dan pada hari itu Umat Muslim dilarang untuk berpuasa Sebagaimana sabda Nabi SAW Yang artinya Hari-hari minah atau harinah dan tashrik Adalah hari-hari makan dan minum Serta bersikir kepada Allah SWT Hadis riwayat Muslim Demikianlah keutamaan-keutamaan pada pelanjur hijah Marilah kita senantiasa Memanfaatkan waktu sebaik-baiknya Dengan perbuatan-perbuatan amal soleh pada pelanjur hijah ini Sebagaimana anjuran-anjuran dari Nabi Muhammad SAW Wallahu'alam biswab